Kita ke informasi lain, pemirsa memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam penyediaan produk dan jasa keuangan, serta mengutamakan sektor konsumen. MNC Capital Indonesia atau Financial Service terus berbenah dan tanggap untuk menangkap peluang di tengah banyaknya penduduk Indonesia. Indonesia memiliki begitu besar potensi ekonomi dan investasi yang dapat ditumbuh kembangkan. Peluang ini yang mendasari MNC Group melakukan ekspansi dengan membangun tujuh sektor jasa keuangan, yakni MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Securitas, MNC Asset Management, MNC Life, dan MNC Insurance yang berada dalam naungan MNC Capital Indonesia atau lebih dikenal MNC Financial Services. Sebagai induk jasa keuangan terintegrasi, MNC Financial Services berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, produk, serta penetrasi industri finansial di Indonesia. Menurut Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, komitmen itu perlu diwujudkan dalam suatu perencanaan kerja yang matang. Hal itu disampaikan saat hadir dalam acara Planning Cycle 2017 MNC Capital Indonesia hari selasa di gedung MNC Financial Center Jakarta Pusat. Industri financial service itu untuk Indonesia penetrasinya masih sangat rendah dengan potensi pengembangan yang sangat besar dan tentu MNC ingin menjadi bagian daripada market untuk bisa berkembang lebih baik untuk dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang ada tentunya. Jadi itu yang ditekankan oleh Pak Hari, perkuat bisnis model dan kedua adalah perkuat sistem. Pada kesempatan ini, HT juga mengunjungi MNC Rising Innovation Challenge atau MNC Rich Exhibition yang bertujuan untuk membudayakan inovasi dalam setiap proses kerja di lingkup MNC Group. MNC Rising Innovation Challenge itu adalah inovasi atau continuous improvement dari masing-masing bisnis unit yang di luar media, di luar media, yang ada non-media, seluruh bisnis unit yang ada di media. Ini melibatkan seluruh karyawan di level GM ke bawah, gitu loh, di level GM ke bawah. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka untuk melakukan improvement di bisnis unitnya masing-masing yang tentunya nilai akhirnya adalah dalam bentuk NKI atau nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh bisnis unitnya. Melalui evaluasi dan masukan yang konstruktif, diharapkan MNC Financial Services dapat terus menjadi institusi keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap dan berkualitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sebagai kota terbesar kedua Indonesia, Surabaya membutuhkan hunian tentunya. Dan melalui dukungan serta kerjasama dengan pengembang, MNC Bank melakukan kesepakatan mewujudkan hunian di kota Surabaya dengan membuat MOU untuk kredit kepemilikan properti. Kerjasama MNC Bank dengan Royal Resident Surabaya yang ditandatangani mencakup kredit kepemilikan properti yang disepakati bila keduanya saling mendukung dalam memberikan program kredit pemilikan properti. Bisnis mortgage MNC Bank Surabaya sampai kuartal 3 2017 meningkat pesat yakni sebesar 245 miliar. MNC Bank menargetkan bisnis ini hingga akhir tahun 2017 mencapai 280 miliar. Selain kredit properti, MNC Bank juga menawarkan kredit refinancing untuk keperluan lain dengan jaminan rumah tinggal. Di Surabaya khususnya, ini kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Di otomatis, saya sangat optimis untuk KPR di MNC Bank akan tumbuh kesalahan. Oke, setelah penandatangan dengan MNC Bank ini, mudah-mudahan untuk perkembangan properti bisa lebih maju di tahun 2018 sehingga kita bisa lebih mengembangkan perkembangan properti di Surabaya khususnya. Terima kasih telah menonton!